Masalah di Backlog Kita mengenalkan ke teman-teman Kendala masalah itu Terus Kalau bisa diantisipasi Terus kita berikan solusi Kalau antisipasinya itu Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman ini part ketiga Tentang hambatan Atau kendala dalam budaya jamur tiram Kita akan langsung melanjutkan Wawancara kita Dengan mas Noval Semoga informasi ini Bermanfaat untuk penonton Aksara Agro and Farm khususnya Karena bagaimanapun narasumber yang kami Angkat ini juga langsung pelaku dari Budaya jamur tiram Ya Manoval selamat sore Manoval Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Manoval Tadi di part kedua sudah kita bicarakan tentang Backlog yang selanjutnya Yang mungkin bisa diberi ceritakan Ke teman-teman sebagai contoh Backlog yang tidak mulus-mulus saja ya mas ya Ya betul Nah Pada part yang ketiga ini Pada judul video tentang Kendala lambatan budaya jamur Itu Mas Noval nanti silahkan melanjutkan Menceritakan pada backlog yang selanjutnya Tapi sebelumnya Tolong direformasikan bahwa Kumbung jamur Manoval itu Namanya apa Kemudian lokasinya Di mana Manoval Silahkan langsung cek aja di instagram Panengjamur.id Terus untuk nanti Nomor lebih lengkapnya bisa Dilihat di Di kolom Di kolom apa Komentar Atau di video deskripsi ya Terus lokasinya ini dimana mas Di terang kota Kota Yogyakarta Oh di Yogyakarta Provinsi daerah istimewa Yogyakarta Indonesia Dan pada Pada video sebelumnya Sudah kita Setelah menceritakan bahwa Kumbung Manoval jamur ini Posisinya di Pantai 2 ya mas ya Ya betul Nah Ya nanti silahkan Manoval langsung menceritakan Dengan kami dari Aksara Agro and Farm Untuk Backlog-backlog yang lainnya Yang mungkin bisa di sharing Ke teman-teman Yang bermasalah Kayaknya ini agak Berbeda ceritanya Kalau saya lihat secara Visual Seperti ini Dua ini Nah mungkin Manoval mau dimulai Yang mana dulu Manoval yang Coklat tua ini Atau yang Tumbuh jamur kecil ini dulu Manoval Mungkin yang Ini dulu Oke Manoval Yang ini dulu kan Kembali lagi awalnya Seperti ini Ini ambil mirip dengan Yang masih baru ya Yang selesai baru nih Selesai sama Bobotnya juga sama Salah-salah berat Ini juga berat Tapi Kenapa kok Apa namanya Yang Backlog yang ini Tumbuhnya malah Jadi Keriput tapi Kecil banget gitu loh Gak keluar Bunga jamurnya Gak ada Gak mekar gitu Jamurnya Nah Mungkin Dilihat dari Dari luar ya dulu ya Oke Ini juga sama nih Misalimnya nih Juga penuh nih Sama Merata Merata Tata juga ini Misalimnya Di belakang juga Oke-oke aja Bagus Terus Apalagi ya Ya mungkin ini juga Ini kuning-kuning ini Kuning-kuning ini kan juga Sebenarnya kayak Ada sedikit Air yang Kesimpan disini Tapi masih kenapa Awal-awal ya masih Belum sampai coklat Masih Masih Cuma Kadar air yang Masuk kesini tuh Cuma dikit gitu Nah terus Ini depannya Kalau udah Kan awalnya Cuma Koren-oren Kuning-kuning Gini Nah terus Ini Jadi Coklat-coklat gini Ini ada Nah terus Kayaknya Sepertinya Kalau udah di kasus Yang saya Pelihara ini Mungkin Ini gara-gara Apa ya Salah satunya Bibitnya juga Bibit apa Bibit jamur tiramnya juga Oke Terus Sama Apa ya Medianya juga tadi Bibit jamurnya Bibit jamur Yang pertama Terus Medianya Medianya tuh Bajennya Dan kawan-kawan ini Yang udah diramu jadi satu Terus Ya mungkin Sama Perilaku kita Ketika di kumbung Artinya Mungkin ada Apa ya Berlebih air yang masuk Ya Yang harusnya kita pengen Kalau backlog tuh Apa ya Lembab Pengen Suruhnya di kumbung itu Turun tapi Kelembabannya Selalu naik Tapi malah Kadang-kadang Karena Over kita ngasih airnya Over kita Apa ya Over kita ngasih kelembabannya Eh malah Jadi airnya masuk ke Bekrok yang ini tadi Yang pertama jadi Coklat-coklat agak mulai Kekuningan ini Terus Akhirnya Ujung-ujungnya jadi Coklat-coklat kayak gini Ini pernah dipanen belum mas Ini Kalau Posisi ini Lihat dari Wujudnya ini Ini tuh Atau kewarna paka Sudah pernah dipanen ini Sudah pernah dipanen Oke Terus Nah ini kan udah kering nih Ini udah kering Nah ini kan kalau udah Perah tak manen kan Udah gak ada kapasnya nih Ini udah kosong nih Udah gak ada kapasnya Berarti udah Udah Perah sekali tak manen Nah nanti penanganannya Berarti seperti Pada backlock yang sebelumnya tadi Ini dikerok mas Ini dikerok Ini kan tadi kan Ini udah Berarti yang kedua ini berarti Yang kedua udah Gagal kayak gini Udah gak bisa tumbuh lagi Mungkin kalau enggak Kita buka aja nih Ini kita buka aja Jadi cara bukanya Kan pertama kan kayak gini Terus kita ini aja Kita ke Apa Terus kita tarik ke depan Terus tinggal dikeluarin aja gitu Oh Ini namanya apa mas Puncian apa mas Ini cincin Oh cincin Cincin blacklock Plastik ini Plastik Mungkin Ini terus Apalagi Selanjutnya Ini yang dikerok tadi tau Terus setelah dikerok Setelah dikerok Biar nanti mancing jamur Yang akan berikutnya tumbuh Itu didiamkan saja Atau dipasang lagi Mungkin selanjutnya Kalau Biasanya habis panen Atau dua Nanti Cincinnya tak buka Terus ini Oh Ini buka lagi Buka lagi Buka ini Ini aja Dibuka sampai Lebih terbuka gitu Terus diambil Lebih terbuka Gini Nah terus Si apa Si bagian blacklock yang kena Air ini kan basah nih Itu basah nih Ini basah Basah Oke Basah Ini kan Yang ini Ini juga Sebenernya ini juga Apa Agak lembab-lembab basah nih Nggak kering Nggak kering Harusnya kan padahal Hidang minyak ini kan kering Nah jadinya Mending ini dikerok aja Dikerok Diambil Jadinya kalau setelah panen Ini juga Tak ambil Nah ini kan Terus kelihatan nih Yang dalam nih Yang ini kayak gini Nah ini kan kering kayak gini Oh yang kering agak kuning gitu ya Kalau nggak ya Yang tadi itu Yang ini tadi Yang ini Yang bawah bagian bawah Ya gerajan putih Kalau ini soalnya Tak pegang Masih agak lembab juga Tapi setelah dibiarkan Kalau udah dikerok seperti ini Nanti kembalikan ke pumbung lagi Terus perawatan umum Dengan yang lain ya Ya Kalau kalian tetap Dijaga kelembabannya Kalau di sini ada Ini atau mas Kayak anti jamur itu ada nggak tuh Nanti mah nggak tumbuh jamur Oh ya Berarti beda sama tanam biasa ya Kalau biasanya pakai ini Lebih ke insektisida Ke insektisida Biar serangga-serangga Terus hama-hama Hewan-hewan itu Nggak nyerang jamurnya tuh Jadi kadang ada Ada juga hewan yang Kayak semacam melalat gitu Itu nanti Bisa bertelur berkembang biak Di sini Malah jadi tempat berkembang biak Makan-makanin apa ya Misal nutrisi-nutrisinya Makanya kadang-kadang Dukung jamur itu juga ada Lalor-lalor yang terbantu Mungkin itu malah Justru Ini ya hamanya itu Justru itu hamanya Mungkin Bisa di Apa ya Dikasih perilaku Semprot pakai Lanet namanya Obatnya Nah teman-teman Itu udah cukup kelompat nih Tadi Sebelum kita nanti Beranjak ke backlog Yang terakhir Nah Ini kemudian teman-teman Silahkan nanti langsung WI teman-teman Kalau ada pertanyaan Oh iya mas Kalau di mas Novali itu Di panen jamur itu Juga melayani Pemjualan Backlog juga mas Noval ya Nanti info lebih lanjutnya Bisa langsung kontakkan saya Di nomor WA Yang udah saya tulis Di video ini Oke oke Nah Sekarang ini mas Novali Yang terakhir Backlog dari Panen jamur Yang untuk contoh Ke teman-teman Nah ini yang paling ekstrim Mas Noval kayaknya Dari wujudnya tuh Ini udah Tidak bisa diandalkan lagi Sepertinya Udah Udah habis Tapi kan yang ini Yang pertama ini Kalau ini yang paling kempes Ini kan tadi udah Udah tak Udah tak sama Kan kalau ini Udah kurang bobotnya Udah kempes Kepun Udah ringan Nah kalau ini Ini tuh udah gak Apa Misalnya lilinya gak tunggu Terus Semakin kesini malah Semakin ringan Bobotnya Terus ini juga basah Karah juga Karah juga Sampai kita mitem Kayak gini Nah Maaf Manoval saya potong Kayak gini Itu bisa nular ke Backlog Tetangganya gak Manoval Mungkin Apa ya Lembabnya tuh bisa pindah gitu Maksudnya bisa Kayak Kadar airnya mungkin Bisa terserap juga Yang lain Artinya kalau memang ingin Agak sempurna Pertumbuhan Backlog Di Apa Kumbung Kumbung Itu memang harus Rajin di cek Nantinya untuk di cek Mana yang Harus kita Keluarkan nih mas ya Mana yang bisa Mungkin di karantina istilahnya Karantina tuh sebenarnya Beda ruangan Atau Dalam satu ruangan Tapi beda Sisi aja mas Manoval Mungkin lebih bisa dikelompokin aja Backlog-backlognya Oke Nanti mungkin bisa dikelompokin Berdasar apa ya Kondisi Kondisi Dan juga Kalau di satu kumbung tuh Biasanya kayak ada Siklusnya gitu loh Yang produktif Yang produktif Sama yang mungkin Kurang produktif Gak stabil gitu Berarti Perlunya penanggalan Atau Di tiap backlog Itu perlu ya mas ya Penanggalan Berarti dipisah gitu Enggak Biasanya yang dilakukan Di panenjamur.id itu Di tiap backlog Atau di tiap angkatan itu Perlu dikasih Tulisan Kayak ini keluar jamur Kayak ini keluar jamur tanggal sekian Jadi tak tulis Jadi tak tulis semua Jadi ada Waktu datang tuh Tanggal berapa Tak tulis Tak tulis Kalau tanggal panenan tuh Karena masih awal-awal Jadinya buat Cuma buat sample aja Buat hitung-hitungan Apa Ternyata kalau jamur Di kumbung yang disini Di lantai dua ini Itu ternyata Siklusnya kayak gini Beda apa Sama-sama Kumbung-kumbung yang lain Di luar Mungkin gitu Sekedar riset kecil-kecilan Untuk Periode tanam Maupun panen berikutnya Biar tahu ya mas ya Iya betul Soalnya apa Kumbung Mas Sama beda perilaku tuh Juga Kejadian yang terjadi Apa ya Penyakit-penyakitnya Terus Mungkin Perilaku yang Harus diberikan tuh Beda-beda Jadinya mungkin Teman-teman Apa ya Banyak-banyak Trial error aja mungkin Di awal Jangan langsung banyak dulu Tapi Mencoba sedikit Untuk mengenali Karakter pertumbuhan Dan kendala jamur Dari Kumbungnya teman-teman Ya mas ya Di lokasi teman-teman sendiri Nah Berarti kalau ini Artinya ini udah Gak bisa ada apa-apa ini mas Iya nih Ini udah Dibuang aja Kalau ini Ini kan juga Berarti kan ini Ini belum tak lepas Ini belum dilepas Artinya belum pernah panen Cincinnya belum dilepas Terus Kapasnya Kapasnya ini Masih ada juga nih kapasnya Ini belum pernah panen Tapi Belum pernah tak panen Lewat depan Berarti mungkin ada yang tembus Di plastik Nah ini malah ya Yang di belakang ini Sobek Barat-barat tembus Di plastik Tapi di bagian belakang Tapi mungkin ini udah Sejak lama Si mas Kalau Kalau Tikus Atau hewan yang lain itu Ada yang doyan Masuk ke kumbung jamur Gak mas Kalau di tempat saya Kebetulan Apa ya Itu kembali lagi Pertama lagi kan Kembali lagi ke Kumbungnya Teman-teman Sendiri-sendiri ya Soalnya kondisinya Beda-beda Kalau di tempat saya itu Juga pernah ada Kayak apa ya Tikus masuk gitu Nah itu Dia mau nyobak-nyobak Gini gak mas Enggak ternyata Ternyata kalau di tempat saya Tikusnya cuma lewat-lewat aja Cuma kayak Bawa kotoran ke dalam Oh jadi tidak Mungkin dia Hewan pengerat itu Nyobak-nyobak plastik Baiklah pindah ya Iya Betul Oke Mahnoval Ya teman-teman Mungkin ini part kedua Kita akhiri disini Artinya part kedua ini Kita tadi bicara tentang Hambatan kendala Perlu kita sampaikan Dan kita langsung wawancara Ke Mahnoval Selaku owner Panenjamur.id Biar teman-teman itu Tidak hanya Apa ya Ada gambaran yang Mulus-mulus aja ya mas Dalam budidaya Jamur Nah nanti pada video Selanjutnya Kita akan menanyakan lagi Ke Mahnoval Tentang prospek Budidaya Jamur ini Dan prospek ini Tentunya Secara kesimpulan Masih menjanjikan gak mas Iya masih Masih menjanjikan Apalagi di perkotaan Nah Jadi Kita akan pada Bahas itu Pada sesi video Yang terpisah ya Mas Noval ya Terima kasih Selamat datang selalu Untuk Mahnoval Dan Panenjamur.id Terima kasih juga Untuk penonton Aksara Agro Yang selalu support Di channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga Terima kasih juga